Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita update saham aneka tambang ya atau antam ya yang diperdagangkan dari Jumat kemarin naik tipis ya walaupun sempat menguat kemudian terkoreksi kemudian di season kedua naik lagi ya saham antam ini berkaitan dengan harga emas ya teman-teman ya kita lihat profilnya ya metal dan mineral mining masyarakatnya 34% pemerintah 65% ya jadi lumayan liquid ya teman-teman Nah kalau kita lihat harga mingguannya masih di sekitar 1565 sampai 1635 tetapi satu bulan udah naik cukup tinggi ya tiga bulan juga naik ini tiga bulan naiknya sekitar berapa nih kalau harga terendah 1625 dikurangi 1270 sudah naik 27,9 persen lumayan ya enam bulan hampir sama ya turun dikit jadi saham antam ini turun terendah di bulan Juli ini teman-teman di 1210 layer today masih turun juga satu tahun juga masih masih turun ya tiga tahun turun ya ini ternya tiga tahun turun ya teman-teman jadi kalau untuk investor mungkin kurang menarik ya saham yang dalam jangka tiga tahun kok ternya turun terus seperti itu itu kurang menarik secara PBV 1,34 per 12 benarnya wajar ya teman karena harga sahamnya ini turun terus ini kurang menarik tapi lima tahun dia naik teman-teman jadi ini saham antam itu sempet naik tinggi banget ini di tahun 2021 ini enggak salah enggak tahu isunya apa ini dulu jadi sampai 3190 setelah itu turun terus ini ya ini yang yang sudah cuan lebar ini dijual disini ya karena harga terendah itu 348 teman-teman jadi kalau 3190 dibagi 348 ini udah cuan 9 kali lipat ya nah inilah teman-teman saham yang digoreng itu sebenarnya seperti ini teman-teman jadi naiknya tinggi banget ya wajar lah setelah itu dia koreksi terus sampai nanti menemukan titik keseimbangan baru ya enggak tahu nanti di harga berapa ini antam ini tapi kalau lihat harga emas sekarang masih naik terus ya seharusnya antam bagus ya coba kita lihat analitik newsnya ya news dulu transaksi tambang tembaga baru nanti kita cari ya beritanya coba kita lihat fundamentalnya triwulan 1 turun ya ngedrop nih dari 69 ke 10 triwulan 2 naik tapi kalau di total ini berapa nih triwulan 1 2 65 masih masih turun ya sehingga ini yang September kita tunggu ini laporannya nih triwulan 3 dan triwulan 4 dividen sebenarnya ada ya walaupun enggak terlalu besar dividennya itu 7,8 persen net profit 1,5 triliun net cashflow minus 715 miliar operating cashflow minus 1,27 triliun yang enggak tahu ini untuk apa ini mungkin investasi atau apa ya kita cari beritanya saham antam beritanya saham antam ini ya ramalan cuan saham antam United Rector saat emas dekatnya rekor tertinggi ya jadi sekarang memang harga emas naik tinggi teman-teman ya nah kalau harga emas naik tinggi itu biasanya tanda-tanda atau gejala krisis ekonomi teman-teman tapi ya belum tentu juga ya kali tahun 2020 itu harga emas juga naik tinggi kemudian setelah itu mulai melanda sampai 2023 ya kalau nggak salah baru awal 2024 ini langsung melesat lagi jadi selama 2 tahun ke 3 tahun turun kemudian sekarang udah lompat harga emas ke level 2721 per try on ya kemudian coba lihat membuat kinerja imitan emas akan bagus ke depannya rally harga emas ini bakal berlanjut sampai tahun depan di tengah ekspektasi bank sentral menurunkan suku bunga investor akan beralih ke emas karena turunnya suku bunga menurut survei industri emas batangan pada pertemuan tahunan emas diperkirakan akan naik ke rektor tertinggi selama tahun depan jadi diperkirakan masih naik lagi teman-teman sampai ke 2.917 us dolar per on ya emitan seperti antam unit akan diuntungkan secara langsung karena harga jual emas yang lebih tinggi akan mendokrak pendapatan dan labai yang berasal dari operasional selain antam mdka juga basic jadi lumayan ini benda detektor kemarin udah sempat turun naik ya untuk samantam target harga 1.700 supportnya 1.440 ya kalau bener 1.700 lumayan ini teman-teman udah tapi nanti kita lihat teknikalnya juga antam itu kadang anomali juga ya saat foren masuk malah turun harganya tapi nggak bisa diprediksi juga nih antam secara cat uf bagus ya uf menguat terus ini ya sampai dari sini ya dari 1.300 ini udah naik terus nih ini masih berpotensi naik sampai 1.700an ya walaupun nanti mungkin masih sempat koreksi ya lupa ini tembus MA5 ya RSI stokastik nih yang mulai jenuhu asing mulai jualan ini ya asing mulai jualan tiba cek rekomendasi 1.800 sampai 2.000 bisa jadi ya teman-teman kalau harga emas naik terus bisa jadi itu harga antam akan naik terus ya harga emas antam cuma naik 7.000 per gram harga emas per gram berada di level 1.500.000 ini yang beli antam di harga 1.000.000 kemarin udah cuan 50% ya oke itu dulu teman-teman ya untuk review saham antam ini mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi jangan terjebak di saham saham gorengan terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati